Jadi Pertamina NRE itu adalah salah satu dari enam subholding Pertamina yang dibentuk di tahun 2020 dan mencapai legal NCT di tahun 2021 di mana subholding ini difokuskan kepada memastikan transisi energi yang dilakukan oleh Pertamina itu berjalan dengan mulus. Dan kita bisa melihat dari seluruh program Pertamina NRE atau PNRE ini memang fokus kepada penyiapan infrastruktur-infrastruktur dan juga produk-produk Pertamina yang kedepannya akan mendukung energi security di masa yang akan datang. Jadi kita adalah dari Nord Borneo, salah satu dari negara di Malaysia. Dan syarikat kita adalah sebuah syarikat perlindungan, owned by Tenaga National, 80% dan 30% by State Government of Sabah. Kami adalah syarikat perlindungan, tradisional, dengan syarikat perlindungan. Kami mempunyai generasi, transmisi dan distribusi, yang sekarang kita mempunyai kepada State, sekitar 1,200 MW, dan kita akan berhubungan dengan Sarawak dengan termasuk energi. Pertamina secara grup itu memiliki suatu NZE road map dalam menghadapi transisi energi ini yang fokus kepada dua pilihan. Yang pertama, dekarbonisasi, dan yang kedua adalah membangun bisnis yang baru. Dekarbonisasi ada hal-hal kaitan dengan energi efisensi, pengurangan flare reduction, dan sebagainya. Sementara di membangun bisnis baru, ada hal-hal seperti membangun renewables, membangun fasilitas, dan juga produksi clean hydrogen, dan lain sebagainya. Nah, di Pertamina NRE, yang low carbon solutions, itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan karbon tersebut, atau pengeluaran dari karbon tersebut. Kaitannya dengan dekarbonisasi sendiri, energy efficiency, energy conservation, itu yang kita kerjasamakan baik dengan internal pertamina grup maupun dengan pihak lain. Dan juga ada kaitannya dengan nature-based solutions. Kita kerjasama dengan pepetani, di mana itu membangun karbon sink facilities, dan yang kedepannya akan membantu untuk support dekarbonisasi, atau karbon offsetting di Indonesia secara suruh. Kita berjaya pada 80%, berjaya pada fasilitas, pada gas, natural gas. Dan beberapa jenis Sabah, terutama di sudut Sabah, kita berjaya pada 30% percayaan tersebut pada desa. Selepas ini, dalam rancangan kami, kita sepatutnya mempunyai set di desa pada tahun 2024. Dan kita berjaya ke dalam perhubungan tersebut, yang berjaya dengan Sarawak, yang terkenal untuk pengeluaran tersebut, dengan peluang tersebut dengan peluang tersebut di Hydro. Dan kecepatan, kita akan mengambil ke dalam perhubungan baterai yang tersebut, yang dapat dipanggil daripada peluang tersebut dan peluang tersebut. Jadi, dalam peluang kami, bagaimana kita mengambilkan ACSB ke dalam net-zero adalah bukan jenis jenis, tetapi kita pasti akan menuju ke arah itu dengan menggunakan potensi renungan di Sabah. Jadi, kalau yang kita lihat selama ini, memang globally sepertinya ini sudah take-off. Tetapi ternyata di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Ada hambatan dari sisi teknis, komersial, regulasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita bisa take-off, tentunya hambatan-hambatan ini harus diatasi terlebih dahulu. Kita optimis dan kita percaya bahwa target yang disebutkan oleh pemerintah itu bisa tercapai. Karena kita lihat, target itu sangat besar. Kalau kita lihat di Energi Mix di tahun 2050, terutama kaitan dengan Rebuban Energi. Potensi kita pun sangat besar. Pertanyaan pertama adalah Sabah adalah negara yang terbesar di Malaysia. Seperti Sarawak, yang pertama. Pertanyaan adalah hampir sama dalam termen demografi dan topografi, yang berlaku. Dan orang hidup di kawasan. Jadi, percayaan adalah bagaimana SSB akan memberikan percayaan 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 tersebut. Karena sekarang kita hanya bergantung pada satu sekut yang berhubungan. kawasan ke 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 kawasan di sistem kita bergantung di kawasan Sabah. Setiap hari kita bergantung sekitar 20% kemampuan kemampuan untuk mencapai kemampuan ke kawasan ke kawasan Jadi, jika kita ingin meningkatkan kemampuan kemampuan kekawasan kekawasan kita harus menjelaskan potensial kawasan generasi potensial seperti geothermal di Tawang dan kami akan mengkomisi beberapa sistem solar besar di kawasan Sabah jadi ini akan menggantung kemampuan kemampuan kekawasan kekawasan jadi memang kita dalam mendukung ketahanan energi memastikan energy sustainability dan dalam transition energi ini harus fokus pada tentunya core business yang pertama tadi kita melihat bahwa ada kaitannya dengan menurunkan kadar karbon itu sendiri misalkan kalorin energi kita mempunyai geothermal yang merupakan salah satu portfolio terbesar Pertamina juga dan portfolio terbesar yang Indonesia disini kita akan memfokuskan untuk double up the capacity dari yang sekarang kita hanya bersama-sama sekitar 1,8 gigawatt secara Pertamina dan juga dengan kolaborasi dengan yang lain atau hanya Pertamina saja memproduksi sekitar 650 megawatt itu akan kita double up dalam 6 tahun ke depan dan ini yang kita lihat potensi-potensi seperti geothermal hydrol wind dan tentunya solar yang harus dikembangkan dan view-nya so far optimis tantangan yang kita hadapi sekarang dalam waktu sooner or later itu akan bisa diatasi hal-hal kayaknya dengan CCS CCUS atau Cartoon Capture Storage Utilization yang Pertamina akan tetap dorong dan itu merupakan perbisnisnya Pertamina juga nah ada hal-hal lain yang memang bisnis baru Pertamina dan ini akan kita kolaborasikan ada kaitannya relevansinya dengan korbisnis Pertamina saat ini misalkan ke depannya ada fuel-fuel baru seperti hydrogen atau clean hydrogen yang akan digunakan untuk mobilitas nah ini tentunya kita harus bekerjasama dengan mitra-mitra yang memang sudah berpengalaman tetapi tetap bisa mendukung Pertamina dan korbisnis Pertamina ke masa depan kita mendukung program-program pemerintah dan juga kita mendukung sumber daya karbon yang ada Indonesia karbon sink CCS kita mempunyai 400 gigaton potensial tentunya kalau kita lihat nature-based solutions itu kita second ke Brazil ada sekitar 150 juta ton per tahun potensial dari nature-based solutions yang kita akan kerjasamakan dengan pihak-pihak terkadang jadi kita akan mempunyai potensial dari hidro Sarawak mulai dari 30 MW hingga 300 MW yang dapat mencapai 30% percayaan kita selain itu kita juga mencari potensial solar dengan baterai yang akan mencapai pipeline yang dapat mencapai beberapa percayaan dan kita juga mencari potensial terhadap wind tetapi tentunya mencari pilihan dari sisi yang akan mencapai kos interkoneksi pada masa kita juga mencari geothermal yang dipercaya dipercaya kembali tahun 2016 mungkin tetapi ia terlambat dan kita mencari untuk menghormati projek ini yang dapat mencapai potensial 60-300 MW di geothermal interkonektivity itu satu hal yang sangat penting dan bisa menyeimbangkan antara potensi supply dan potensi demand dimana kita lihat kalau di Indonesia terutama potensi supply yang bisa sampaikan dari sisi geothermal tenaga air tenaga solar yang pemanfaatannya maksimal untuk masing-masing tersebut 8-10% bahkan ada yang beberapa hanya sekitar less than 1% tentunya pasar Indonesia tidak bisa berkembang untuk secepat itu karena itu diperlukan langkah-langkah dimana interkonektivity itu membuka peluang kita men-type in men-unlock potensi yang ada di pasar supply tersebut atau pasokannya dimana nanti kita bisa membuat versi beberapa hal contohnya geothermal kita kerjasama dengan beberapa pemain ASEAN dan Asia bahkan dengan US dimana kita mengembangkan green hydrogen dari geothermal dan itu akan kita sambungkan dengan pasar Asia ada juga yang kita akan sambungkan dengan pasar ASEAN dan ini adalah beberapa hal yang kita mencoba kolaborasi kemudian saya berdoa untuk energi yang diperlukan kemudian sangat potensi yang besar banyak potensi yang besar dan yang yang kita tidak mengembangkan adalah geothermal dan yang yang terdapat adalah biomas biogas jadi saya berdoa untuk kerajaan Malaysia dan kerajaan di kerajaan di kerajaan untuk teruskan beri kami asisten untuk mengembangkan infrastruktur yang akan berhubungan dengan resourcenan kemampuan potensi. Kami tahu bahawa kebanyakan potensi sangat jauh daripada jangkauan yang berlainan. Jadi, harapan saya adalah bahawa pemerintah bersama dengan syarikat U3, memberi asyarakat, dan bersama untuk mengembangkan potensi itu. Jadi, kebanyakan kebanyakan inisiatif ini mengenai renungan, adalah melalui PFI yang kami menawarkan kepada semua pembangunan untuk datang. Dan tentu saja kami akan menawarkan tarif yang menarik. Contohnya, di level nasional di Malaysia, sebelumnya, kami mempunyai FIT untuk mengembangkan untuk memulakan solar. Dan setelah itu, skim solar terakhir. Tentu saja, dengan asyarakat dari pemerintah, kerana kursus solar sangat tinggi. Dalam kursus, kami juga mempunyai tarif yang paling tinggi di region, dan pemerintah kerajaan datang untuk menolak antara kursus displeks dan tarif yang diberikan oleh pembangunan. Untuk selama-lamanya, kami dapat melihat bahawa jika pemerintah masih mempunyai tarif yang terakhir, kemudian pemerintah harus datang untuk menolak agendanya untuk lebih banyak renungan untuk datang ke dalam sistem. Jadi, kita melihat PNRE adalah bagian yang terintegral dengan grup Pertamina. Di mana kita merupakan kebanyakan tangan dari pemerintah, tapi kita juga merupakan pelaku usaha. Jadi, karena kita berdiri di tengah, kita bisa mengimbangkan view antara usaha dan juga pemerintah yang memang membentuk regulasi. Ada beberapa contoh kasus di mana kita mencoba menadvokasi pemerintah dengan memberikan masukan dari pelaku usaha atau dari business sense-nya itu seperti apa. Ada juga beberapa kasus di mana kita mencoba memberikan perspektif pemerintah kepada pelaku usaha dengan mitra-mitra kita. Jadi, poin yang paling penting adalah in the end, regulasi itu akan menyesuaikan. Tapi itu memang akan berdua waktu karena ada banyak kepentingan yang harus diselesaikan. Nah, pembelajaran yang paling penting yang kita hadapi adalah kita harus bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama, tidak hanya antara BUMN dengan pemerintah, tapi juga BUMN dengan pelaku usaha lainnya untuk menyeimbangkan regulasi dan kondisi dari dunia. Jadi, bagi kita, regardless, kita adalah agensi atau agensi, yang paling penting adalah untuk mendukung perkembangan industri di Sama. Jadi, model sekarang yang kita punya, kita mempunyai pemerintah yang mempunyai pemerintah yang juga mempunyai pemerintah dan pemerintah, yang mempunyai pemerintah pemerintah seperti kita atau Tenaga National atau Sarawak Energy. Model yang sama di Sarawak juga menggunakan konsep yang sama, sehingga pemerintah yang mempunyai pemerintah yang mempunyai pemerintah, mereka mempunyai pemerintah dan pemerintah. Jadi, kita melihat model ini yang cukup untuk kita. Dan, di Malaysia sekarang, kita tidak mempunyai pemerintah terbuka untuk generasi. tetapi, kita rasa itu cukup sekarang kerana pemerintah mempunyai pemerintah yang mempunyai pemerintah bahawa orang tidak harus memperlukan dengan kos tinggi jika kita pergi ke pemerintah secara. Dan, sometimes, pemerintah secara juga membantah pemerintah yang lebih penting. Dan, pasti, kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika pemerintah mempunyai kuasa dan Dan semoga modelnya akan menjadi sama seperti Sarawak dan Peninsular Malaysia. Saya harap bahwa energi yang bersih dan aman bisa dikembangkan di Sabah dan kami sudah siap untuk itu. Saya melihat bahwa harus ada peran mediator atau peran yang memang bisa mendrive kolaborasi dari semua pihak dan tentunya harapan dari Pertamina. Salah satunya adalah proyek CASE ini. Program CASE ini bisa membantu untuk menyatukan seluruh elemen bergerak bersama-sama dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.